News Minggu Tegel, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Lagi kembali kontak senjata antara TNI, Poliri, Dot dan OPM, Kampung Sogandubu, Kampung Dubu Siga, Kabupaten Intanjaya. Pukul 4 garis bawah 5. WIB, dalam perang ini dihubungi via telpon pukul 5. WIB, mengaku bahwa saling kontak senjata mengakibatkan 6 mobil milik TNI dan beberapa motor dihancurkan dan di pihak TNI ada yang gugurnya tetapi belum diketahui, kontak senjata ini dilakukan murni oleh pasukan Kompi C. Dula Kodab di Ganduga. Atas nama Jendral Egyanus Kogeya, Dot ia pun mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini. Penyerangan ini kami TPN-PBOPM tidak menganggung fasilitas masyarakat setempat Kampung Sogandubu, sementara pihak TNI belum evakuasi gugurnya anggota mereka. Namun sementara dia pun bersyukur karena sementara amota OPM belum ada yang gugur selamat dengan baik. Untuk itu info selanjutnya komando kopi. C. Dula Kodab 3 meminta TNI, jujur dan transparan gugurnya anggota TNI, Dot ia pun klaim komentar Bupati Intan Jaya menyatakan hitadipa kondisi seperti aktivitas biasa tentang ini bohong belaka, TPN, OPM, kombi. C. Dula Kodap, Tiganduga tidak akan mundur, demi menjaga keutuhan negeri tanah air, Papua, Sorom sampai Samarai West Papua. Kami tidak meminta serupa apapun, tetapi hanya satu minta kebebasan dari penjajahan Indonesia, Papua Merdeka. Sekian info kami, Kodab Tiganduga Kompi, C. Dula. Foto ilustrasi, TPN PBOPM Kodap 8 Kemabu, Intan Jaya. News Minggu Tegel, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Lagi kembali kontak senjata antara TNI, Poliri, Dot dan OPM. Kampung Soganduga, Kampung Dubu Siga, Kabupaten Intan Jaya. Pukul 4 Garis Bawah 5 Wip, dalam perang ini dihubungi via telepon pukul 5. Wip, mengaku bahwa saling kontak senjata mengakibatkan enam mobil milik TNI dan beberapa motor dihancurkan dan di pihak TNI ada yang gugurnya tetapi belum diketahui. Kontak senjata ini dilakukan murni oleh pasukan Kompi C. Dula Kodap Tiganduga. Atas nama Jenderal Egyanus Kogaya, Dot ia pun mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini. Penyerangan ini kami TPN-PBO-PM tidak mengambuh fasilitas masyarakat setempat Kampung Soganduga. Sementara pihak TNI belum evakuasi gugurnya anggota mereka. Namun sementara dia pun bersyukur karena sementara amata OPM belum ada yang gugur selamat dengan baik. Untuk itu info selanjutnya komando kopi. C. Dula Kodap Tigam meminta TNI, jujur dan transparan gugurnya anggota TNI, Dot ia pun klaim komentar Bupati Intan Jaya menyatakan hitadipa kondisi. Seperti aktivitas biasa tentang ini bohong belakat, TPN, OPM, Kompi. C. Dula Kodap Tiganduga tidak akan mundur demi menjaga keutuhan negeri tanah air, Papua, Sorong sampai Samarai West Papua. Kami tidak meminta serupa apapun, tetapi hanya satu minta kebebasan dari penjajahan Indonesia, Papua Merdeka. Sekian info kami, Kodap Tiganduga Kompi, C. Dula. Foto ilustrasi, TPN PBOPM Kodap 8 Kemabung, Intan Jaya.